Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Manga ini sedang berjalan di Yonko Saga Dimana cerita berfokus pada penurunan para Yonko Ya, meski banyak yang mengatakan Bahwa kemampuan protagonis saat ini Belum mampu untuk menjatuhkan seorang Yonko Namun perlahan dan perlahan kita menyadari Bahwa kru topi jerami mampu untuk bertarung Melawan bajak laut seukuran Yonko Ya, meski sampai sekarang Mengalahkan kapten seorang bajak laut Yonko Rasanya masih terlihat mustahil Dan kali ini kami ingin membahas Mengenai Big Mom dan mimpinya Yang terlihat baik padahal kejam Sehingga, tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Dalam flashback kehidupan Big Mom ketika masih di Pulau Elbaf Mother Carmel mencatat Bahwa Charlotte Lin-Lin adalah sosok yang baik hati Di usianya yang 5 tahun Lin-Lin sudah mencoba untuk menamaikan Serigala dengan Beruang Namun karena Beruang malah melahap Serigala Big Mom dengan kepolosan dan kekuatannya yang mengerikan itu Berniat untuk memberi pelajaran pada Beruang Namun yang terjadi Sang Beruang malah mati karena tamparan Big Mom Dirinya juga pernah mematahkan tulang seorang raksasa Ketika mencoba menepuk nyamuk yang hingga beri raksasa tersebut Oh iya Big Mom juga ketika mengetahui Bahwa Beruang yang ia beri pelajaran itu telah meninggal Big Mom turut bersedih dengan apa yang terjadi pada Tuan Beruang Kemudian Big Mom mencoba untuk menghilangkan beberapa persendian yang dimiliki oleh anak dari ras langan panjang Big Mom juga berniat untuk menghilangkan sirip yang ada pada manusia ikan Di One Piece chapter 834 Kita dijelaskan mengenai impian Big Mom Awalnya Big Mom memberikan kucuran dana kepada Caesar untuk melakukan penelitian yang diinginkan oleh Big Mom Big Mom berkata Impianku adalah menjadi keluarga dengan semua ras yang ada di muka bumi ini Dan menikmati hidangan dengan beraneka ragam keluargaku Serta duduk dalam kestaraan sesuka hati kami Caesar, hanya kau satu-satunya harapanku dalam mewujudkan mimpi ini Kau akan menggunakan kekuatan ilmiah untuk mengubah seluruh keluargaku menjadi raksasa Di atas kertas, mimpi Big Mom untuk hidup dengan beraneka ragam suku ini sangatlah bagus sekali Namun secara kenyataan, mimpi Big Mom ini lebih merujuk pada keegoisan Big Mom itu sendiri Dan menurut kami, mimpi seperti ini sangatlah kejam sekali Alasan mimpi Big Mom adalah hal yang kejam Bagi kalian yang bertanya-tanya mengenai Big Mom yang memiliki mimpi yang terkait akan kestaraan ras Tapi kenapa bisa jadi vilain? Inilah waktu di mana rasa penasaran kalian akan terbayarkan Yang pertama, Big Mom sebenarnya tidak ingin kestaraan ras Yang Big Mom inginkan hanyalah kestaraan ras dengan dirinya Dan yang paling menonjol adalah ukuran badan dari ras itu sendiri Big Mom ingin ras-ras lain memiliki ukuran yang sama dengannya Jika kita melihat pada Ratu Otohime Ratu Otohime adalah sosok yang menginginkan kestaraan ras manusia ikan dengan seluruh makhluk hidup Ratu Otohime ingin manusia ikan mendapatkan hak yang sama dengan makhluk hidup yang hadir di dunia ini Sedangkan Big Mom hanya ingin berbagai macam ras setara dengan dirinya Big Mom ingin orang-orang memakan apa yang Big Mom makan Big Mom ingin orang-orang duduk di meja yang sama dengan Big Mom Big Mom ingin seluruh ras memiliki pandangan mata yang sejajar dengan Big Mom Dan dengan membuatnya seperti ini Ini terlihat seperti Big Mom tidak ingin ada perbedaan di dalam perbedaan itu sendiri Wall Cake Island dikatakan memiliki seluruh ras yang ada di dunia ini Hanya ada tiga ras yang tidak hadir di Wall Cake Island Namun bagi kami ketika Wall Cake Island diceritakan yang kami rasakan hanya ada satu ras Kenapa? Karena arsitektur bangunan memiliki satu tipe yang sama Cara berpakaian mereka juga memiliki satu tipe yang sama Cara mereka mengkonsumsi makanan juga sama Dan yang paling penting cara mereka hidup juga sama Ini menunjukkan bahwa kultur perbedaan ras tidak ditekankan di Wall Cake Island Ya meski di Wall Cake Island berbagai macam ras bisa hidup berdampingan Namun ada hal yang harus dibayar oleh mereka Yakni ciri khas dari mereka itu sendiri adalah bayarannya Mereka harus merelakan kehidupan yang seharusnya sesuai dengan budaya mereka atau ras mereka Mereka harus mengganti kehidupan mereka dengan kehidupan yang sudah ditetapkan di Wall Cake Island Secara tidak langsung ini seperti menghancurkan budaya dari ras itu sendiri Inilah mengapa mimpi dari Ratu Otohime terlihat lebih baik ketimbang daripada mimpi Big Mom itu sendiri Karena Ratu Otohime memahami yang disebut sebagai toleransi Di mimpi Ratu Otohime Ratu Otohime tidak menginginkan manusia menjadi mirip seperti manusia ikan Atau manusia ikan menjadi manusia normal Ratu Otohime hanya ingin berbagai macam ras bisa saling mengerti satu sama lain Ratu Otohime ingin berbagai macam ras bisa hidup berdampingan dengan saling menerima dan saling melengkapi Big Mom sebenarnya tidak memiliki mimpi Jika kita teliti lebih dalam dari cerita Wall Cake Island ini Big Mom adalah sosok yang super egois Bagi manusia atau mungkin bagi siapapun Undangan adalah sesuatu yang bisa kita tolak atau bisa kita terima Namun hal itu tidak berlaku pada Big Mom Ketika Sanji diberikan undangan pernikahan dengan Putri Big Mom Jika Sanji memberikan jawaban yang salah atau Sanji tidak memberikan jawaban yang Big Mom inginkan Maka Big Mom akan membunuh seluruh keluarga Sanji Dan sebenarnya Apa yang Big Mom melakukan sekarang merujuk pada mimpi seseorang Big Mom melakukan semua ini demi satu orang Yakni Mother Carmel Mother Carmel pernah berkata Mari kita buat negara dimana semua orang setara Tempat dimana semua ras bisa hidup dengan damai Tempat dimana semua orang memiliki level mata yang sama Dan Big Mom yang kecil menafsirkan bahwa mata ke mata adalah sebuah kesetaraan Dan jika kita menganggap bahwa pikiran polos Big Mom itu hanya terjadi di waktu kecil Sepertinya adalah hal yang salah besar Karena pandangan Big Mom terhadap penafsiran kata-kata Mother Carmel ini Terus ia bawa sampai ia menjadi seorang nenek-nenek yang memiliki berpuluh-puluh anak Dan Big Mom meneruskan mimpi yang dikatakan oleh Mother Carmel Sayangnya Big Mom salah mengartikan kata-kata dari Mother Carmel ini Dan yang terburuknya adalah Big Mom mengizinkan orang-orang masuk ke negara dirinya Namun Big Mom juga membebani orang-orang dengan jiwa mereka setiap 6 bulan Big Mom menggunakan teknik live or life pada mereka Tapi kita sudah tahu polanya Meninggalkan adalah kematian Ya, katakanlah pajak hidup di Wall Cake Island Meninggalkan adalah jiwa kita itu sendiri Belum lagi kita harus mengikuti apa yang Big Mom inginkan Agar bisa hidup di Wall Cake Island Jangankan ke orang lain yang rasnya berbeda dengan Big Mom Big Mom juga melakukan diskriminasi pada anak-anaknya Big Mom bahkan tidak segan-segan menggunakan teknik live or life pada anak-anaknya Sehingga poinnya adalah Big Mom adalah vilain paling egois di dunia ini Ia memiliki niatan yang mulia Tapi cara yang ia gunakan adalah hal yang salah Big Mom tidak memiliki konsep hak asasi manusia atau kebebasan Justru kebalikannya Big Mom merenggut kebebasan mereka Big Mom merenggut kehidupan mereka Big Mom merenggut budaya mereka Jika ada orang yang menyangkal bahwa apa yang dilakukan Big Mom ini salah Atau ada orang yang tidak setuju dengan Big Mom Maka orang tersebut cepat atau lambat bisa saja dibunuh oleh Big Mom itu sendiri Siapapun yang menghalangi jalan Big Mom akan mati di tangan Big Mom Sampai sekarang Big Mom adalah sosok anak kecil yang kita lihat ketika dirinya masih di pulau Elbaf Ia masih melihat dunia dengan pandangannya sendiri Dirinya tidak pernah melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang orang lain Dan ini juga menjadi kontras antara Big Mom dengan Luffy Jika Luffy memberikan kebebasan Sedangkan Big Mom merenggut kebebasan Ya diskusi ini sebenarnya masih ingin kami lanjutkan ke pembahasan Marijoa atau pemerintah dunia Namun untuk kasus Big Mom cukup sampai disini Jika pembahasan seputar Marijoa itu cukup banyak yang bisa kami bahas Maka besok videonya akan di upload Jika tidak ada video tentang Marijoa Berarti tidak ada Ya sehingga itu saja video untuk hari ini Bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi kami diskesope dan terima kasih banyak